Sebenernya, kalian tahu apa? Saya pikir saya tidak memiliki ragdoll. Setelah-setelah saya ada Ferd. Ya, Ferd adalah counter yang baik untuk ragdoll. Tapi, Antares adalah counter yang baik untuk Ferd. Tapi, sejak dia pilih Antares, saya tahu dia akan membiarkan Ferd. Jadi, saya tidak perlu membanir ragdoll. Setelah-setelah itu, itu penting untuk pilih ragdoll. Antares adalah counter yang berada di Ferd. Oke, ragdoll versus Ferd. Mari kita lakukan ini lagi. Apakah saya akan memberikan dia atk bar? You know what? Saya akan memberikan def break. Jadi, bagi depan. Tidak penting, guys. Mereka semua at full. Full what? Full sesuatu lah. Full sesuatu ya. Jadi, kita ambil bomb. Yang tidak akan melakukan apa-apa. Karena Triana akan menunjukkan damage. Oh, except dia tidak membunuh. Jika saya berada dia, saya membunuh Adna dengan Antares. Sebenarnya akan menggunakan Rekdoll. Tapi, ini orang lain mempunyai idea. Karena Rekdoll mempunyai def break. Saya akan mencari membunuh dia ini. Ya, dia mati. Jadi, mati. Dan itu bagaimana kamu membuat Rekdoll. Orang-O.. That's Huge! Oh, except we cleanse dia at break away. Just like that. The Seara procs though. I hate that so much. Uhhhh... We go for the Antares. Try to slip the Seara here. He did not get it. Try again. Try, try, try. It's that! Yeah, we got Triple stun by the Antares Best unit in the game ever Best unit in the game ever Best unit Antares guys Just ruin RTA for me Best unit in the game ever 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 Best unit in the game ever